Alhamdulillah, bersyukur, kakir dan Allah Tuhan yang mengaisan Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dan bisa melaksanakan press conference Semoga bisa berjalan dengan lancar, baik dan tanpa ada halangan apapun Langsung saja, tadi saya melanjutkan daripada penjelasan sutradara Kenapa film ini harus saya, kami munculkan adalah karena sesuatu fenomena yang terjadi Di negara tercinta kita ini, tanah air kita ini Dimana perhelatan kontelasi politik yang sangat luar biasa Yang seakan-akan sedang meretakkan, meretakkan kelompok-kelompok Dan meretakkan daripada pemuda-pemuda Indonesia Mempenset oleh pikir masyarakat Yang menurut saya sudah mulai berbahaya Sehingga kami, saya pribadi dari Nusantara Bersatu Kebetulan saya dipercaya oleh Ketua Umum menjadi Mosek Jam di situ Ingin memberikan suatu hal yang lain Apa? Apa yang harus kita berikan kepada masyarakat Sehingga memiliki poin lain daripada yang lain Kalau yang lain banyak melakukan suatu pendekatan, persuasif Dan hal-hal yang lebih kepada biasa dilakukan Nah, dengan ide-ide dari teman-teman Kemudian saya serap Saya berpikir saya perlu Untuk memberikan sesuatu yang berbeda Terhadap masyarakat yang bisa diserap oleh kelompok muda Bahkan kelompok tua Karena apa? Ini bisa menjadi suatu edukasi Bisa menjadi suatu inspirasi Terutama kelompok-kelompok muda nantinya Dan para artis-artis nantinya Bisa menyalurkan juga Bagaimana kita berdemokrasi yang baik Bagaimana kita berdemokrasi yang arif Dan berdemokrasi yang bijaksana Kepentingan-kepentingan di dalamnya Ini menjadi suatu miniatur Miniatur Yang terjadi pada saat ini Saya serap Saya sampaikan ke produser Tolong Tangkap pola pikir saya Keinginan saya Untuk bisa di Implementasikan di dalam suatu film Dan semoga film ini bisa dilihat Bisa dirasakan betul Oleh Pemimpin-pemimpin kita Sehingga mereka Memiliki perhatian yang penuh Yang ketiga Terus terang Waktu yang begitu luar biasa Ini menjadi suatu tantangan yang sangat luar biasa bagi saya Dimana Dimana Saya basically bukan Belum memahami bagaimana Pembuatan film seperti apa Tapi dengan waktu yang sangat singkat Sesingkat-singkatnya Kita berani Saya katakan lagi Kita berani untuk Siap melakukan Pembuatan film Dengan tempoh waktu yang sangat singkat Ini menjadi suatu tantangan bagi saya Bagi kami juga Semuanya Untuk membuktikan Bahwasannya kami bisa Nah perlu dipahami disini Marilah Saya sekali lagi Marilah Kita indahkan egoisme Kita indahkan emosional yang harus diledahkan keluar Kita indahkan apapun Kita kedepankan semangat Kita kedepankan Persatuan kelompok tim kita Karena kita juga menunjukkan Kita adalah mengedukasi dari hasil film tersebut Sehingga kita pribadi Dalam satu tim juga Dalam membuat suatu film ini Juga harus menunjukkan Bagaimana solidaritas Di dalam tim ini Harus betul-betul diuji Sehingga implementasinya nanti Betul-betul bisa diserap oleh masyarakat Ketika tim juga kita solid dalam membuat film ini Maka hasilnya pun juga Akan solid Saya yakin itu Kita harus pahami Dan kita harus indahkan apapun Dalam hal yang negatif Mari kita berdoa bersama-sama Mari kita Semangat bersama-sama Tujuan daripada film ini adalah untuk Nusantara negara Republik Indonesia Yang sedang terpecah belah ini Sekali lagi Saya tekankan Kenapa kita harus betul-betul buktikan Kita harus terlihat dan dilihat Dengan kesederhanaan Saya analogikan bagaimana kita memiliki suatu dapur Tapi kita sajikan menu Kita sajikan makanan Yang betul-betul makanan itu bisa dinikmati oleh seluruh kelompok Seluruh sungguh Seluruh daripada pejabat-pejabat kita Kalau kita punya keyakinan Saya yakin Tidak ada kemenangan Kalau tidak ada pengorbanan Sekali lagi Saya ucapkan banyak sekali terima kasih Sayang Kak Tobi kepada seluruh tim-tim Mas Rahmat Beserta tim Mas Bayu Ibu Titi Dengan segala rasa hormat Dan tadi Saya sangat berterima kasih Saya tidak tahu Harus bagaimana Ungkapkan perasaan ini Tapi marilah Kita satukan Kita satukan sekali lagi Kita satukan doa bersama-sama Dengan visi dan misi yang sama Dengan tujuan yang sama Tindahkan egoisme Kita bekerja sama Untuk menghasilkan film ini Bisa diterima dan bisa menjadi edukasi positif Untuk rakyat Indonesia Terima kasih Begini itu saja Kalau tidak ada yang terlalu Saya minta maaf Wabarakatuh Wassalamualaikum Wr. Wb Walaikumsalam Wr. Wb Semangat buat Nusantara Bersatu Dan Untuk memberikan Sepatan dua kata juga Dari S.P. Produksi kita Ibu Siti Zainab Untuk memberikan Sedikit Ya Dari Ibu Beri tepuk tangan Dan beri hormat Buat Ibu Siti Zainab Silahkan Bu Terima kasih